Jumpa lagi bersama PP.TG Kali ini PP.TG akan membawakan video Bagaimana cara untuk membuat aplikasi Android di HP Dengan menggunakan kode Dimana tentunya tanpa visi atau pen laptop Kita bisa untuk membuat aplikasi Android Dengan menggunakan kode Dimana kali ini kita akan menggunakan aplikasi IED Untuk membuat aplikasi Android Dengan menggunakan kode Dimana sahabat perlu untuk menginstall terlebih dahulu Untuk IED nya di Playstore Kemudian silahkan ketikan IED Nah kemudian silahkan install Dikarenakan PP.TG telah menginstall Kita skip saja Nah kemudian disini kita langsung saja Untuk membuka aplikasi IED nya Nah kemudian disini kita langsung menuju FarExpert Nah kemudian disini Kita perlu mengizinkan IED untuk mengakses foto, media, dan file Kemudian kita tap allow Kita okekan Nah kemudian disini kita bisa untuk melihat sample Sample Android APP Seperti api demos Kemudian displaying bitmaps Kemudian immersive mode Kemudian custom choice list Nah kemudian kita bisa untuk menambahkan Atau membuat new Android APP disini Atau sahabat bisa dengan menetap back Kemudian menetap icon bulat ini Dengan icon titik 3 di dalamnya Kemudian kita tap create new project Nah kemudian kita tap new Android APP Kemudian disini terdapat cradle Android SDK, Java, atau XML Kemudian kita tap Nah disini sahabat bisa untuk mengubah Untuk namanya Nah disini my APP Bisa mengeditnya Kemudian juga pkg name Sahabat bisa untuk mengubahnya Nah kemudian Nah kemudian misalkan jika sudah Kita tap create Atau buat Nah ini adalah untuk main XML Nah disini Sahabat bisa untuk mengubah Atau menambahkan kode Dari misalkan dari web menjadi match Atau Atau sebaliknya Untuk menambahkan atau mengedit kode Sama halnya Misalkan disebutnya di main activity Java Nah disini Sahabat bisa untuk mengedit Ininya Untuk mengedit Atau menambahkan kode Nah kemudian disini terdapat ini Ini adalah untuk Nah kemudian Kita lihat untuk folder My APP nya Disini terdapat Search Java Resort Sahabat bisa menambahkan Java Kelas Java disini Atau menambahkan Desort Sebaru disini Atau menambahkan Di value Layout Dan sebagainya Nah ini adalah untuk Android manifest Nah kita bisa lihat Lagi ke main XML Nah kemudian Setelah itu Ini disini terdapat View batu The factor Dan sebagainya Kemudian Setelah misalkan Aplikasi ini kita Buat Kita bisa langsung Dengan menetap Icon ini Icon fly ini Untuk membuild Atau membuat Aplikasi Untuk confiling Nah kita tap Maka Pembuatan aplikasi Sedang dimulai Nah dikarenakan ini Karena Keamanan Disini kita Perlu mengizinkan Install Unknown FFS From Desort Kemudian kita Lockan Aja Kemudian kita Kembali Kemudian kita Install Untuk Aplikasi yang Telah dibuat Barusan Ini adalah Sample nya Nah kemudian Kita bisa Buka Open Nah ini adalah Aplikasi yang Dari IDE tadi Kita Exit Ini adalah Aplikasi My FFV nya Mungkin demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Channel Vivid OTG Terima kasih